kita masukkan udangnya Assalamualaikum hai teman-teman balik lagi di Dapur Radis hari ini aku mau buat udang saus Singapura sama aku tambahin dengan jagung rebus kalau teman-teman mau pakai jagung boleh di skip so, yuk secara pembuatannya pertama kita akan marinasi udangnya disini aku ada 500 gram atau setengah kilo udang udah aku bersihin kumis-kumisnya udah aku bersihin juga kotorannya aku lumuri sama lemon atau jeruk pipis cukupnya aja aku pakai setengah aja ini garap secukupnya nah ini kita aduk aja kalau takut tangannya ketusuk sama ininya mulut-mulutnya dibandingin aja nah ini kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit sambil menunggunya di marinasi kita bikin bumbu halusnya untuk bumbu halusnya aku pakai 7 siung bawang merah 7 siung juga bawang putih 1 ruas dari jahe sama 15 buah capi merah keriting yang udah aku buang bijinya tambah minyak secukupnya buat lebih mudah menghaluskan oke kita haluskan nah ini bumbunya udah halus kita sisihkan dulu ini udah 15 menit sekarang aku mau balurin udangnya ke tepung maizena baru kita goreng ini tepung maizena secukupnya aku pakai 5 sendok makan aja setelah udangnya dibalur kita mau goreng udangnya disini aku udah sediakan minyak udah aku panasin kita goreng udangnya sebentar aja ya masukin udangnya nah ini udangnya udah berubah jadi oranye ya ketampak aja udah misul cepet matang ya soalnya ini udah digoreng semua sekarang kita mau tumis bumbunya kita bikin saus singapurnya kita masukin minyak untuk menumis sedikit aja karena tadi di bumbu halus udah ada minyaknya ya kita masukin bumbu halusnya ini udah wangi ini udah wangi bau langunya udah hilang kita masukin air masukin 1 sendok makan saus tiram saya masukkan 2 sendok makan saus sambal 2 sendok makan saus tomat 1 sendok makan gula merica secukupnya garamnya terakhir aja karena kan saus-sausannya tuh udah asin jadi kita koleksi rasa dulu sedikit kaldu jamur sekitar 1 sendok teh kita masukin jagung yang udah aku rebus ya kita masukin jagung yang udah aku rebus ya kita masukin udangnya kita aduk rata nah udah aduk rata terakhir kita mau masukin 1 butir telur yang udah dikocok lepas sambil kita aduk ini telurnya kita sebar rata aja ya kita biarkan sebentar baru kita aduk ini baru kita aduk lagi nah setelah kita aduk semua kita biarkan dia mendidih lagi ini udah mendidih kita matikan api kompor udang saus singapurnya udah jadi nah aku gak nambahin tepung maizena lagi karena menurutku udah kental tapi kalau teman-teman mau nambahin tepung maizena lagi boleh silahkan sesuai selera ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati